Pemirsa Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Dayak tidak luput dari tantangan akses listrik yang masih terbatas di beberapa daerah dalam persiapan pemilihan umum tahun ini. Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Abdul Salah mengungkapkan sejumlah TPS terpaksa harus dipendahkan ke lokasi yang terjangkau jaringan listrik. Tantangan akses listrik bukanlah hal baru di daerah terpencil seperti Kabupaten Sorong. Meskipun Papua Barat secara keseluruhan memiliki potensi sumber energi yang besar termasuk energi hidro dan potensial panas bumi. Namun infrastruktur untuk mendistribusikan listrik ke daerah-daerah terpencil masih terbatas. Divisi Teknis Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Abdul Salah mengungkapkan dalam konteks pemilu, akses listrik menjadi hal yang krusial karena berbagai peralatan elektronik seperti mesin pemungutan suara elektronik atau e-voting dan pencahayaan harus berfungsi dengan baik untuk memastikan proses pemungutan suara yang fair dan transparan. Pemindahan TPS ke lokasi yang terjangkau listrik menjadi solusi pragmatis untuk menjamin hak suara setiap warga. Kan setelah kotak-kotak masuk ke PBD itu untuk beristirahat, kita kan tidak ingin peristiwa 2019 terulang dengan dipaksa ke kursi dengan tahapan yang sangat luar biasa. Maka 16-18 ini adalah bagian persiapan dan juga istirahat lah. Sudah listrik yang mengalami pergeseran. Pergeseran itu bukan karena apa-apa, tapi karena di daerah yang tidak tersedia, terjangkau listrik, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kisah pemindahan TPS di Kabupaten Sorong menyoroti pentingnya infrastruktur dasar seperti akses listrik dalam mendukung pelaksanaan demokrasi. Langkah-langkah perbaikan dan peningkatan infrastruktur harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh warga tanpa terkecuali dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan mudah dan adil. Terima kasih.